Hai ciri-ciri ular liar ya teman-teman atau WC well out atau hewan liar ya teman-teman Hai pasti ada kutunya ular mesti ada kutunya enggak cuma ular ya semua reptil ya temen-temen Oh ya untuk ciri-cirinya ya teman-teman bagian bawah berwarna putih ya temen-temen you never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro don't waste your time no more who the fuck you to tell me what to do teman-teman jumpa lagi di info mantap-mantap 25 oke kali ini kita akan review ya ular yang kemarin kita rescue dan ini sudah setting ya teman-teman ini settingannya dan saya kira ularnya sudah kembali sehat ya teman-teman ini banyak bagian ekornya aja ya ular cincin emas atau boycott dan rupiah ya teman-teman baru bisa menengah ya teman-teman karena ini masih presidensi teman-teman saya nggak berani re-handle ya nanti ketakutnya terjadi yang tidak diinginkan tergigit ya teman-teman oke nanti saya langsung akan rilis ya teman-teman untuk ular cincin emas ini karena saya rasa rasa sudah sehat kembali eh 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 untuk pular ini ya teman-teman aktifnya di malam hari ya teman-teman juga dia berkembang-kembang dengan telur ya teman-teman teman-teman seperti video sebelumnya saya jelaskan lagi dan makanan utamanya seperti burung dan tikus teman-teman dan dia memiliki gigi kopi stoklipa ya teman-teman atau gigi yang berada di bagian belakang atas bagian belakang ya teman-teman oke kita intip ya sedikit ya temen-temen eh ya rasa sudah sehat ya temen-temen oke kita akan rilis yang populer berikutnya tetap mengikuti ekosistem eh di alam sana oke ikuti terus di info mata-mata 25 jangan lupa bantu like share komen dan sampai eh ikuti terus di info mata-mata 25 selamat selamat menikmati